Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya Nyanse Oke teman-teman kali ini saya akan review Magikom dari sub ya teman-teman Kita beli di JDID harganya Rp245.000 Ini Magikomnya tipe KS-N18MGSL ya teman-teman Ini kapasitas standar 1,8 liter ya teman-teman Ini untuk dayanya daya masak 400 Watt dan daya pemanas itu 60 Watt teman-teman Dan berat Magikom ini 2,5 Kilo Oke teman-teman kita buka ya teman-teman Oke teman-teman ini plastik sudah kita buka sekarang kita cek dalam kardusnya Oke kita lihat ini Isinya buku petunjuk ya teman-teman ini Buku petunjuk tentang Magikom Cara membersihkan Dan cara menghangatkan ya teman-teman Setelahnya cara penggunaan Dan ini Kartu garansi ya teman-teman Kartu garansi resmi dari sub Jadi kalau ada komplain-komplain bisa kita ajukan garansi disini Oke sekarang kita ambil ini Magikomnya teman-teman Dadah ini Magikomnya warna abu-abu Itu sudah kosong ya teman-teman Ini kenapa saya pilih abu-abu karena terlihat elegan ya teman-teman Soalnya coraknya polos Tidak terlalu full warna Ini ada 2 tombol ya teman-teman Buat menghangatkan dan memasak nasi Ini tonjolannya Bisa diambil Ini dalamnya ada cangkir Apa Cangkir takeran Ini centong Buat ngambil nasi Ini bisa dimasukin ya teman-teman Ini alat buat mengkukus ya teman-teman Ini bahannya lentur Insya Allah Kuat dan tidak mudah pecah Ini penampakan dalamnya ya teman-teman Ini kapasitasnya 1,8 liter Ini kita cek bagian dalamnya di bawah potnya Ini bagian atas seperti itu teman-teman Polos Sekarang kita cek tonggolannya teman-teman Ini bisa dilepas Simple Bisa dipersihkan ya teman-teman Oke teman-teman Kita masukkan itu Tempat nasinya Habis ini kita akan coba ya teman-teman Kita akan cek Semoga tidak masalah teman-teman Bisa berjalan dengan baik Bisa nyala Oh iya teman-teman Sebagai info ini Tombol bawah ini Untuk pemanas ya teman-teman Kalau atas itu Buat memasak nasi Jadi kita pencet tombol bawah Nanti yang nyala yang warm ya teman-teman Kalau kita pencet atas untuk memasak Nanti yang nyala lampu kiri Yang cook Oke teman-teman Berhubung ini sudah berhasil Sudah bisa nyala Saya pamit dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton